Nanti kita gonsong Jadi jangan sampai Andai koper Ini mampus Dari denegan Sampai jumpa Saya belajar masak Sate komoh Masuruan Masuruan Kelapa 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 selamat menikmati 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 dikasih bumbunya tadi loh guys sama dikasih minyak jadi biar enggak terlalu perang iya kenek kenek ini biar nah biar cukup matang ya ini matangnya dan sempurna ini Udarnya berespol padahal sudah kemarau udah matang nih bisa diangkat langsung kita icipi masak nih Mbah Ibu nih sate komuh ala ini pasuruan mantap betul ini sambil menikmati rintik-rintik hujan di rumah Mbah Ibu yang baru ini kita mau menikmati makanan khas pasuruan sate komoh guys yaitu sate daging sapi yang dibumbui terus dibakar atau dipanggang seperti ini Oke sebelum makan kita berdoa dulu Mbah Ibu bismillahirrahmanirrahim Allah maafiqlana wa rizak tanah wa jinnah babanara ngonggol pemirsa pekir saja aja mantap bukan saja elu tenan ini boleh dicoba ini boleh udah diteru minum dulu bumbunya ditabur itu mantap betul enggak kalah dengan sate gombeng sangit-sangitnya ini jadi masaknya kan gue di godo dua kali godo meskipun taruh nasi toh enak banget mbak kong aku baru kali ini makan sate sapi bumbunya asing turahnya ini kayak serunceng ini kan santan ngomong-ngomong tapi kalau ada yang kurang pas mau dimaafkan pemirsa ya karena yuk masih baru kali ini nasibai sate komoh seperti ini ya satunya gede-gede usamanan turah-turah baik-baik lagi satunya pakai bumbunya kaya benar-benar ini lauk yang istimewa ini istimewa banget nah jadi seperti itulah guys pembuatan sate komoh alambah ibu ya mungkin kalau ada salah bisa dikoreksi ya atau ada yang bumbu yang kurang bisa komentar ya nanti suatu saat masa aneh ben tidak keliru lagi pokoknya terima kasih kepada para penonton semua baik yang ada di Indonesia ataupun yang ada di luar negeri yang sedang merantau dimanapun anda berada yang setia terus kepada ajwa channel yang mengirmi salam dan mengdoakan waalaikum salam terima kasih semoga kalian juga diberikan kesehatan lancarkan rezeki ini dimudahkan dalam menjalankan segala urusan diberikan umur yang panjang amin yus pokoknya doa yang terbaik untuk pemirsa semua pokoknya buat tombol kangen itu mesah dan semoga video ini bisa menjadi tombol kangen semoga bisa juga menjadi inspirasi untuk membuat sate komoh sekian dari ini jika salah kata ataupun salah pembuatan pun kalau kalian akan dimaafkan sampai ketemu di episode berikutnya bye-bye sub indo by broth3rmax